Pertemuan terakhir Dede Suleiman, Ruben Sanadi, Bio Paulin, Dominus Wakdawer, kita lihat Yustin Uspaye, Lim Junsik, Immanuel Wanggai, Roberto Pugliara, Geral Pangkali, Ian Luis Cabez, dan juga Boaz Solosa sebagai kapten yang diturunkan oleh Methu Duara Muri sebagai caretaker. Hanya ada satu perubahan dibandingkan dengan laga semifinal, Ruben Sanadi kembali masuk mengisi prosesi dari Roni Beroderai. Dan kita melihat di situ kembali dipercaya Dede Suleiman untuk mengisi prosesi benda gawang, bukan Yul Jai Hun. Iya, ini juga sebuah pengorbanan yang besar tentunya, Bung Titis. Iya, betul, karena memang lebih mematuhi aturan tiga pemain asing, yang dipilih adalah Lim Junsik, kemudian Robertino Pugliara, dan juga pemain belakang. Iya, dan ini adalah kedua kapten tim, Boaz Solosa dan juga Firman Utina. Dan nanti sebelumnya kita menyaksikan juga susunan pemain yang diturunkan oleh Persib Bandung. Dan kalau Anda lihat berbicara tentang peak performance juga yang Anda sering bahas di sini, Bung Titis, apa yang Anda lihat dari susunan pemain yang diturunkan kali ini? Kita lihat, Madi Wirawan, Tony Sucipto, Ahmad Jufrianto, Vladimir Vyovic, Supari Nasir, Firman Utina, Hariono, Tantan, Kona Tembakan, Emry Duan, dan juga Ferdinand Sinaga. Hariono menjadi starting line. Betul, ini satu perubahan juga dibandingkan langkah semifinal. Hariono masuk mengisi posisi Taufik, dan Hariono juga tampil bagus ketika Bobak kedua masuk di pertandingan semifinal. Betul, strategi yang diturunkan tentunya oleh kedua pelatih, dan ini adalah skema permainan. Kita lihat di sini. Tantan tetap di posisi sayap kiri, dan sewaktu-waktu dibutuhkan, Ateb ini super sub bisa masuk nanti, terutama di Mungkin Dubok Kedua. Tapi kita melihat memang pelatih jadwal-jadwal masih percaya kepada Tantan. Ya, rekor pertemuan di 10 pertandingan terakhir tidak berpihak kepada Persib Bandung. Ini apa yang Anda lihat seperti ini? 6 kali Persib Pura menang, kemudian 4 kali hasil imbang. Tapi Persib juga sudah mempelajari apa yang terjadi dalam 10 pertemuan itu, dan saya pikir mereka punya formula tersendiri ketika bertemu dengan Persib Pura di laga final. Ya, akankah mereka memainkan cara bermain yang sama di babak pertama seperti kemarin menghadapi Alemah? Ya, kelebihan Persib memang mereka punya variasi serangan, tidak bertumbuh kepada satu vokal poin, tetapi mereka bisa mengetakul dari manapun, dari kanan, kiri, dari tengah, itu kelebihan Persib. Ya, dan ini adalah Fraset Yohadi, wasit yang memilih pertandingan final Persib Pura menghadapi Persib kali ini, dan tentunya pertandingan sebentar lagi akan segera dimulai. Baiklah pemirsa, sebentar lagi juga kami akan segera tersambung dengan rekan komentator kita, Bung Titis Widiat Moko, dan juga Bung Hadi Ahai Gunawan yang akan memandu jalannya pertandingan final ini. Silahkan Bung Hadi. Ya, terima kasih Bung Didan Fitra Sakti. Sesaat lagi pemirsa, kita akan menyaksikan laga final atau laga pambungkas Indonesia Super League 2014 antara Persib Pura Jayapura melawan Persib Bandung, langsung dari Stadion Doloras Riujaya Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Seperti kita ketahui di babak semifinal, Persib Pura mampu menaklukkan pelita Bandung Raya dengan skor 2-0, sedangkan Persib Bandung mampu menaklukkan... Aremah Malan dengan skor 3-1. Pertandingan baru saja berlangsung 30 detik yang lalu, pelanggaran nampaknya menurut Wasik Prasidio Hadi. Wasik yang dipilih untuk memimpin pertandingan final penting ini. Lin Junsik, salah satu dari tiga pemain asing yang dipilih Persib Pura. Untuk menjadi kekuatan inti Persib Pura di babak final, pelawan Persib Bandung. Inilah Muhammad Ridwan, Luis Kabez, Pugliara. Pelanggaran nampaknya dilakukan terhadap Pugliara oleh Hari Yono. Pertandingan ini tentu sangat penting buat Persib Bandung, Bung Titis, untuk meraih juaranya setelah tahun 95, Bung Titis. Ya, betul. Mereka memang sekarang sedang berada dalam performa terbaik. Terutama dibuktikan pada semifinal bisa comeback dari tertinggal kemudian bisa menang. Dan sudah 19 tahun tentu mereka berharap bisa memenuhi ambisi menjadi juara. Dan terakhir kali, Persib mengalahkan Persib Pura pada tahun 2004, Bung Titis, ya? Ya, sudah cukup lama. Dan 10 pertandingan terakhir Persib belum pernah menang. Nah pertandingan terakhir? Pertemuan terakhir November tahun lalu, Persib kalah 0-1. Justru ini supaya ya, pengetah golnya. Tangan bebas buat Persib Pura inilah pendukung Persib Pura yang juga datang ke Stadion Glora Sriwijaya. Gerat Pangkali akan menghadapi bola tendangan bebas. Masih bersiap nampaknya Gerat Pangkali. Lakukan sudah angkat kotak penalti disaku oleh Firman. Tidak ada pemain Persib. Fakdawer langsung ke depan maksudnya kepada Boasolosa. Namun lebih dekat dengan penjaga gawang. Imade Wirawan adalah Fakdawer. Imade Wirawan, penjaga gawang tangguh yang juga dipanggil ke tim nasional. Jufrianto, Ariono. Dengan tidak adanya pelatih Jackson F. Thiago, apakah ini sangat berpengaruh Bung Titis? Ya, sep. Mesti dia berhasil maju ke babak final? Saya pikir pengaruhnya tidak banyak. Terutama menang terakhir bersama Jackson ketika bersikura bertemu dengan Arema. 0-3 ketika itu kalah. Tapi kemudian mereka bisa menang lawan Arema 2-1, menang lawan Semen Padang 1-0, menang persi Lampat 1, dan di sini final menang lawan Berita Bandung Raya 2-0. Jadi setelah pertemuan terakhir bersama Jackson, itu justru Persibura bisa mengambil semua pertandingan dengan kemenangan. Namun di bawah Jackson lah, Persibura selalu susah menjadi juara. Iya, Bung Titis. Iya, betul. Dan kita melihat juga ini kuartet pelatih Persibura. Metu Dwaramuri, Fabio, kemudian Chris Jarangga, dan juga Lesa. Juga tentunya punya formula tersendiri. Keputusan-keputusan yang diambil saya pikir juga berdasarkan diskusi yang matang. Termasuk misalnya memilih Lim Jun Sik dibandingkan dengan Yo Choi Hoon. Karena bertemu melawan Persib, memang di tengah harus kuat. Tim yang bisa mengalahkan Persib, memang tangguh di tengah. Semen Padang, Pelita Bandung Raya sudah membuktikan itu. Arema kemarin di bawah pertama juga, kalau mau pukul Persib, mereka kuat di tengah. Namun meskipun Persibura tanpa Jackson F. Tiago, namun harus diakui Persibura lah Raja Yesel, Bung. Iya. Bukan sebuah pelanggaran, ilmenan Wang Gai, masih Wang Gai. Siapa yang ingin berikan? Wang Gai, masih Wang Gai. Ke kanan dia, ada Yustinus Pae, angkat kotak penalti. Masuk kepada Ian Luis Kabez, kurang cermat Kabez. Supardi pada Emre Duan. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Ruben Sanadi, yang baru kembali bermain setelah mendapatkan sanksi, Bung Titis. Iya, tiga kali larangan bertanding, dan ini tampil kembali mengisi posisi Roni Birovera yang sebelumnya di Laga Semifinal. Dan Dinan Sinaga berduel dia dengan Yustinus Pae, Kaoni, Kaoni Sucipto, ada Konate Makan, pahlawan Persib, atau bintang lapangan Persib saat menaklukkan Arema Malang pada tanggal 4 November lalu pada babak semifinal. Iya, disini kita melihat Link Cunsik. Dia dipilih memang sepertinya ada tugas khusus untuk mengawal Makan Konate. Ini Makan Konate pemain yang dibawa pertama semifinal seperti hilang, tapi kemudian babak kedua perpanjangan waktu, dia seperti tampil beringas. Berbahaya. Kedirian Luis Kabez. Cuting Ahai! Goal! 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 GOOOOOL!